Hai, selamat datang di podcast kelompok 1. Di podcast kali ini yang berjudul Tantangan Menuju Kesuksesan, kami akan membahas tentang tantangan dan peluang. Tapi, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai, kenalin nama ku Mikael Dimas Mardika, kelas 1242, nomor 25. Halo, aku Anastasia Nadia, dari kelas 12 IPS 1, nomor absen 7. Hai, aku Vincenius Bastila Devalto, dari 12 IPS 2, nomor 25. Halo, aku Evan Valentino, dari kelas 12 Bahasa, nomor presensi 6. Tema kita kan tantangan dan peluang di masa pandemi. Aku mau bahas ini di bagian pekerjaan. Menurut kalian, tantangan dan peluangnya itu apa sih? Kan kita sebagai manusia itu harus bekerja buat memenuhi kebutuhan hidup kita. Eh, tapi bekerja itu bukan hanya mencari uang loh ya. Bekerja itu sesuatu yang dilakukan manusia untuk mencapai keinginannya atau bahagia. Oh, gitu ya. Berarti nggak hanya cari uang, tapi kebahagiaan juga. Bener juga sih. Kalau gitu, lanjutin pembahasan yang tadi tentang peluang dan tantangan. Menurutku, kalau dari peluang, peluangnya itu yang dibutuhkan saat ini tentang pekerjaan. Kayak ojol. Sekarang ojol itu sangat dibutuhkan. Maka pasti akan kalau di bahasa dagang itu laris. Pasti untungnya banyak dong. Itu baru dari pekerjanya. Kalau dari perusahaan, juga ada. Peluangnya ya merekrut dengan cara lama tanpa pekerjaan yang baik dan menarik. Menurutku, peluangnya di saat begini yang tidak boleh kemana-mana tuh bisa melakukan hobi di rumah. Hobi kan juga bekerja kan mencari kebahagiaan. Iya bener, tapi kalau yang kebahagiaan tadi itu apa coba? Menurutku, peluangnya di saat begini yang tidak boleh kemana-mana tuh bisa melakukan hobi di rumah. Hobi kan juga bekerja kan mencari kebahagiaan. Kalau tantangan? Kalau tantangannya sih menurutku itu. Kalau mau bekerja itu loh. Kalau ngelamar kan harus ada pengalaman bekerja. Nah, di masa ini kan serba sulit, mau apa-apa susah. Masuk ya cari pengalaman bekerja itu. Aku mau tambah nih, tantangannya sih susah mau apa-apa kayak hobi tadi. Misal hobinya udor, pastinya nggak selalu di rumah dong. Nah, aku mau tanya tentang pelamar pekerjaan. Kan harus ada pengalaman pekerjaan kan? Gimana yang menyeleksi itu tahu kalau pelamar itu ada pengalamannya? Kalau itu ada di lampiran dari surat lamaran pekerjaan. Namanya daftar riwayat hidup atau CV yang kepanjangannya kurikulum vitae. Di CV ini isinya banyak, kayak identitas dari pelamar, terus data pendidikan kayak perang sekolah di mana atau kursus di mana, terus kayak tadi pengalaman pekerjaan. Sama, boleh diisi data kemampuan ini. Berarti CV itu tuh sarana buat promosiin diri kita. Nah, benar. Tapi harus menulisannya yang benar dan pemilain kata yang tepat. Biar si proyekrut mudah memahami CV kita. Sama kita bisa melewatin tahap seleksi administrasi dengan mudah. Jadinya, peluang kita dapetin pekerjaan yang terbuka leper, deh. Kemarin kan aku ikut seleksi dan ternyata tuh ada tujuh orang pelamar yang ikut seleksi. Kira-kira berapa ya peluang yang aku bisa terima? Gampang sih. Tinggal banyaknya jumlah anggota kejadian dibagi banyaknya jumlah anggota ruang sampel. Berarti satu per tujuh. Peluang keterimanya kan kecil. Makanya, kita juga harus memperhatikan penulisan dan pemilihan kata yang benar untuk memperbesar peluang diterima. Oh iya, dari tadi kan kita ngomongin surat lamaran pekerjaan nih. Emang, besok kalian mau kerja apa? Kalau aku sendiri sih mau jadi translator. Kalau aku sih mau jadi pengusaha. Terus kamu, Nas? Mau kerja apa? Iya, Nas. Kamu mau jadi apa? Hah? Oh aku. Kalau aku sih mau jadi pengusaha juga. Dan aku udah mulai usaha mulai sekarang. Ya, walaupun masih terbilang kecil sih, tapi bisalah pun kesibukan aku sehari-hari. Ya, tapi walaupun kecil, kita tuh harus tetap lihat peluang yang kira-kira bisa menghasilkan duit yang besar. Lah, emang udah siap? Hah? Siap apaan, Van? Ya, siap dengan pengelolaan keuangan nantilah. Walaupun kecil, tapi harus tetap dikelola, akan jadi besar. Udah dong, kalau pengelolaan keuangan udah aku pasti ini dengan baik. Antara pemasukan dan pengeluaran harus seimbang. Ya, kalau bisa sih, pemasukan harus lebih besar daripada pengeluaran. Maka enak nanti ke depannya. Prinsip persamaan dasar akutansi secara matematis bukan antara harta perusahaan dengan hutang serta muda. Bagian harta atau aset perusahaan termasuk dalam bagian aktifan, sedangkan hutang dan kondal masuk ke dalam bagian pasifan. Oh, gitu ya, Nas. Jadi pengelolaan keuangan usaha sudah disiplin. Keren kamu. Iya dong, Vin. Dan satu lagi nih, walau aku yang memiliki usaha, tapi aku tetap mengambil uang gaji. Jadi aku gak bantu mengambil uang usahaku dengan seenaknya sendiri. Ya, walau aku tahu, uang hasil apa itu besar. Tapi aku harus hidup cukup dengan gaji yang sudah aku tentukan di awal aku usaha. Keren, keren. Walau kamu baru memulai usaha, tapi ternyata keuanganmu udah disiplin ya. Wah, kalau begitu, pasti peluang usahamu bakal besar deh. Walau dua tahun ini masa pandemi, tapi ternyata banyak loh peluang usaha yang bisa kita menanfaatkan. Gak hanya kita baca koran dan nemu pekerjaan, tapi kita bisa cari loker-loker di Instagram atau Facebook. Oh, gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar ngurus perekonomian nih, kalau udah dapat pekerjaan. Eh, ngomong-ngomong soal perekonomian, aku jadi gak inget sama perekonomian Indonesia di masa merdeka yang ada di mapel sejarah. Emang perekonomian di Indonesia kayak gimana dulunya? Jadi, perekonomian Indonesia di masa kemerdekaan, salah satunya adalah masa demokrasi terpimpin. Pada masa demokrasi terpimpin, banyak banget tantangannya, banyaknya pemberontakan yang terjadi saat itu. Salah satu contohnya yaitu G30 SPKI. Pada saat itu, perekonomian menjadi sangat kacau karena pemberontakan tersebut. Tapi, untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa itu, Indonesia membuat beberapa peraturan agar bisa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Beberapa contohnya adalah penurunan nilai uang untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Melaksanakan deklarasi ekonomi atau Dekon yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, demokratis dan bebas dari imperialisme, dan juga pembentukan Dewan Perancang Nasional atau DEPERNAS dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. DEPERNAS kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan pertimbangan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Wah, beda banget ya sama perekonomian masa gini. Iya, beda banget. Sekarang karena adanya pandemi ini, perekonomian menurun drastis. Banyak orang yang di PHK karena perusahaan bangkrut. Ada juga yang jatuh miskin hingga pengangguran. Aduh, sedih banget. Eh, 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 guys, ngomong-ngomong. Bang, tadi aku lihat nih berita katanya ada oknum yang jual makanan pakai daging busuk lho. Ih, gimana ya rasa makanannya ya? Udahlah, aku mau sebarin berita ini ke grup keluarga biar pada hati-hati. Hah? Kamu lihatnya di mana? Ah, ya aku lihatnya di internet. Emang, kenapa? Terpercaya apa enggak? Soalnya kalau ternyata berita wax bisa dipidana. Hah? Serius? Iya, serius. Ada undang-undang yang tertulis dalam pasal 28 ayat 1, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau biasa disebut UUITE, yang menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang dapat diincang. Diancam pidana berdasar pasal 45A ayat 1 Undang-Undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Makanya kalau pakai teknologi atau IPTEC itu harus yang bermanfaat. Contohnya, buat belajar atau mencari video tentang hal-hal yang bermanfaat. Wah gila sih, obrolan kita isinya daging semua. Nggak kerasa udah sampai di ujung acara. Iya nih, seru banget obrolan barusan. Yoi, mungkin sampai sini aja obrolan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa. Bye! Sub indo by broth3rmax